Halo Sobat Sasra, dimanapun Anda berada Kali ini saya ingin Mengupas banyak Cerita Yang terinspirasi dari Alas kaki Baik itu sandal ataupun sepatu Di dalam Catatan dunia-dunia Kesusahraan Ada banyak cerita yang diangkat Dari alas kaki Juga ada satu Kancah Politik dunia Yang bermula heboh Karena alas kaki Sampai Alas kaki sebagai Satu identitas Kewilayahan Nah seperti biasa tayangan-tayangan ini Saya akan selalu mengambil irisan-irisan Dari cerita-cerita Berbasis seni Atau kesusahraan Dulu Ada seorang putri Semenjak ayahnya meninggal Lantas ia Hidup bersama Ibu Tiri dan Saudara Tiri yang lain Nah si putri Ini kemudian Menjadi Bahan Bulian Dirundung Dipekerjakan Dibuat babu Mengepel Cuci piring Mengerjakan Seluruh pekerjaan rumahnya Oleh ibu tirinya itu Nah suatu saat Ada Pesta dansa Untuk mencari Pasangan Yang disenenggarakan oleh Seorang pangeran Si putri malang ini Tertarik Untuk mengikuti itu Namun Penuh dengan pertimbangan Akhirnya Anda Menyurutkan Niatnya itu Tetapi ada Pertolongan seorang Peri yang Punya kesaktiannya Hanya sampai Pukul 12 malam Akhirnya Menyulap Putri itu Menjadi Cantik jelita Dan hadirlah Ke sebuah Pesta dansa itu Terkejut Melihat kecantikan itu Sang pangeran Kemudian mengajak Dansa Si putri malang itu Namun Waktu terus Berjalan Hampir Masuk Pukul 12 malam Dan sang putri Tidak boleh Pulang Lebih Dari Jam 12 malam itu Akhirnya Dengan tergesa-gesa Dia pulang Rumahnya Dan sepatunya Tertinggal Di tangga Istana Dan sepatu kaca itu Kemudian Disayembarakan Oleh seorang Pangeran Siapa saja Kakinya yang cocok Dan pas Mengenakan sepatu ini Maka akan Dijadikan istri Jadi tidak ada Satupun Kaki perempuan Yang cocok Ada satu Yang pas Yaitu Si putri malang tadi Cocok Dengan sepatu kaca itu Lalu Diperistilah Oleh Sang Pangeran Cerita itu Berjudul Cinderella Ada banyak Persi ya Di berbagai Belahan dunia Tentang cerita ini Misalnya pada Tahun 860 itu Cerita yang sama itu Hadir di Cina Dengan Judul Yu Yang Tetapi yang Paling familiar Di tengah-tengah Masyarakat Pembaca Sasran Dan penikmat Dongeng Yaitu Judul Cinderella Yang ditulis oleh Charles Viral Pada tahun 1697 Charles ini Menulis tentang Cinderella Diangkat dari Cerita Rakyat Karyanya Diam Batise Basile Tahun 1634 Dan ceritanya Abadi Itu pasal pertama Tentang Alas Kaki Yang hadir di tengah-tengah Istana Pangeran Tahun 1997 Juga Ada film Produksi Iran Berjudul Children of Heaven Children of Heaven Ini film Iran Yang Sempat Mendapatkan Nominasi Oscar Yang ditokohi Oleh Dua anak Kecil Bernama Ali Dan Zahra Adikaka Dan film Itu Disutradarai Oleh Majid Majidi Sudradara Iran Berdurasi Kurang lebih 89 Menit Nah Ceritanya Menarik Jadi Si Ali ini Ingin Memperbaiki Sepatu Adiknya Zahra Yang rusak Ketika Hendak Memperbaiki Naas Sepatunya Kemudian Dicuri oleh Seorang Pemulu Dan Disitu Konflik Mulai Terjadi Konflik Batin Hilangnya Sepatu Sang Adik Zahra Ini Ia Sembunyikan Untuk Tidak Diketahui oleh Orang tuanya Ali dan Zahra Hidup Miskin Dan Cukup Susah Untuk Mendapatkan Sepatu Baru Akhirnya Ali Membuat Satu Apa Satu Keadaan Yang Seolah-olah Tidak pernah Terjadi Kehilangnya Sepatu Sang Adik Jadi Dia Si Ali ini Sering terlambat Sekolah Karena Harus Menunggu Sepatu Dia yang Dipakai oleh Adiknya Bergantian Begitu Zahra pulang Dia pakai Sepatu Besoknya Terus Demikian Saking Tidak Ingin Diketahui Oleh Orang tuanya Karena Takut Karena Orang tuanya Juga Miskin So Tari Ada Sayang Barah Lomba Lari Dan Juara Ketiga Akan Dapat Hadiah Sepasang Sepatu Layaknya Lomba Setiap Orang Pasti Akan Serius Berlomba Lomba Untuk Meraih Juara Satu Tetapi Ali ini Tidak Dia Berusaha Untuk Meraih Juara Tiga Karena Yang dia Cita-citakan Adalah Sepasang Sepatu Itu Agar Adiknya Zahra Bisa Memakai Sepatu Baru Itu Judulnya Film Children of Heaven Nah Itu Dalam Ranah Kesenian Tetapi Pada Tahun 2008 Juga Dalam Kancah Politik Perang Antara Irak Dan Amerika Tepatnya Amerika Yang Menyerang Irak Desember 2008 Pada Saat Joss W. Booth Berpidato Tiba-tiba Dihadiahi Lemparan Sepatu Oleh Wartawan Irak Bernama Muftadar Al-Zaidi Itu Sempat Heboh Beberapa Negara Memberitakan Joss Bus Yang Dilempar Sepatu Di Satu Sisi Dia Dibenci Oleh Joss Bus Amerika Dan Sekutunya Tetapi Disilain Dia Dianggap Pahlawan Bahkan Seorang Putri Pemimpin Libya Muhammad Qaddafi Sempat Akan Memberikan Dia Penghargaan Karena Telah Berani Melempar Joss Bus Dengan Sepatunya Bahkan Dalam Berpapak Berita Dilansir Bahwa Sepatu Itu Sepatu Siapa Mutadar Al-Zaidi Itu Dilelang Dan Ada Orang Arab Yang Membelinya 10 juta USD Atau Seharga 116 Miliar Kebayangan Sepatu Bekas Yang Orangnya Tidak Berpengaruh Tetapi Dibeli 116 Miliar Bukan Orangnya Yang Membuat Itu Mahal Tapi Peristiwanya Sepatu Itu Menjadi Mahal Karena Yang Yang Dilempar Presiden Amerika Joss W Bus Atau Juga Di Dalam Novel Indonesia Krishnapa Bicara Sepanjang 369 Halaman Dalam Novelnya Berjudul Sepatu Dahlan Yang Bercerita Tentang Kisah Perjuangan Dahlan Iskan Anak Miskin Yang Kemudian Sekarang Menjadi Orang Terhot Terpandang Dan Orang Kaya Juga Di Indonesia Itulah Beberapa Cuplikan Cuplikan Cerita Cerita Dari Fiksi Sampai Kedulian Nyata Yang Berangkat Dari Cerita Alaskaki Nah Tasik Malaya Juga Punya Cerita Tentang Alaskaki Yang Metabene Ini Akan Menjadi Identitas Kota Tasik Malaya Untuk Dikenal Di Berbagai Belahan Dunia Bahkan Konon datanya Alaskaki Kota Tasik Malaya Ini Sudah Masuk UNESCO Orang Mengenalnya Dengan Kelom Gelis Nah Apakah Betul Kelom Gelis Itu Murni Khas Dari Kota Tasik Malaya Ini Yang Harus Kita Ceritakan Saya Sampaikan Jadi Kelom Gelis Itu Merupakan Akulturasi Dari Sekian Banyak Kebudayaan Karena Jauh Sebelum Kelom Gelis Ini Muncul Di Kota Tasik Malaya Ada Cerita Tentang Muju Muju Itu Bakiak Merah Jadi Pada Abad Ketiga Semasa Dinasti Han Seorang Ratu Ratu Bernama Wang Zheng Zun Itu Menggunakan Muju Atau Bakiak Merah Ratu Wang Ini Pada Satu Waktu Berselisih Tegang Dengan Anaknya Yaitu Kaisar Cheng Anaknya Tidak Menurut Apa Yang Dinasihatkan Oleh Orang Tuanya Ratu Wang Zheng Zun Itu Nah Karena Anaknya Tidak Menurut Kemudian Wang Zheng Zun Melakukan Protes Protesnya Dia Tidak Marah Dia Tidak Memaki Tapi Cukup Dengan Melepaskan Muju Atau Cukup Dengan Melepaskan Bakiak Merahnya Lalu Dia Keluar Dari Istana Itu Sebagai Simbol Ketersinggungan Seorang Tua Yang Pepatahnya Tidak Lagi Didengar Oleh Anak Nah Kelom Gelis Juga Itu Kan Terbuat Dari Kayu Dan Orang Dulu Sebelum Mengenal Kelom Sebutnya Bakiak Dan Bakiak Itu Akulturasi Juga Dari Cina Yang Kemudian Tadi Disebutnya Nenemuju Bakiak Merah Yang Dipakai Oleh Ratu Wang Zheng Zun Itu Nah Sampai Pada Masa Belanda Jadi Noni Noni Belanda Juga Senang Menggunakan Alas kaki Terbuat Dari Kayu Itu Juga Amoy Amoy Cina Juga Senang Menggunakan Alas kaki Dari Bahan Kayu Itu Kehasan Bakiak Cina Itu Ukirannya Liong Itu Naga Nah Yang Menggunakannya Ratu Amoy Amoy Cina Yang Menggunakannya Kemudian Noni Noni Belanda Itu Bisa Menandakan Serata Atau Kelas Bahwa Bakiak Atau Klompen Dalam Bahasa Belanda Itu Dipakai Oleh Orang Orang Yang Dengan Tingkat Ekonomi Jauh Berbeda Dari Masyarakat Umum Klompen Jadi Klom Gelis Yang Kita Kenal Hari Ini Diambil Dari Bahasa Belanda Klompen Lalu Apa Kaitannya Kemudian Tasikmalaya Atau Khususnya Kota Tasikmalaya Dikenal Juga Sebagai Kota Penghasil Klom Gelis Sementara Runtutan Sejarahnya Tadi Sudah Muncul Sejak Abad Ketika Di Cina Sampai Ke Masa Belanda Tentu Saya Harus Mengurai Uratnya Betul Bahwa Klom Gelis Itu Adalah Khas Dari Kota Tasikmalaya Yang Memiliki Irisan Akulturasi Kemudayaan Dari Sejarah Sejarah Sebelumnya Nah Kota Tasikmalaya Hari ini Harus Menguatkan Identitasnya Bahwa Betulkah Klom Gelis Itu Melikot Tasikmalaya Narasinya Harus Dibangun Kalau Pandangan Hemat Saya Jadi Karena Bandung Juga Boleh Mengakui Bahwa Klom Itu Bermula Di Bandung Tahun 1940 Sampai 1950 Misalnya Dengan Berinya Sebuah Toko Kang Yang khusus Menjual Klom Pemilik Pertamanya Menama Tio Kang Siang Itu Di Bandung Muka Yang sekarang Kemudian Tokonya Berada Di Dalam Siamplas Tapi Kalau Mengurut Pada Genealoginya Tio Kang Siang Itu Ternyata Warga Keturunan Etnis Keturunan Yang Memang Dulu Tinggal Di Tasikmalaya Nah Ada cerita yang menarik Misalnya Pohir Ohar Pohar Ada Ujer Ada Usep Ada Suryo Saya bayangkan itu Semacam Pemuda-pemuda Cerdas Pada masanya Seperti Pemuda-pemuda Yang Menyusun Teks Sumpah Pemuda Untuk Menyusun Membuat Formula Kemerekaan Bagi Negara Indonesia Bedanya Pohir Suryo Kemudian Ujer Dan Usep Ini Dia merumuskan Agar Kelom Yang dibuat Di Gobras Ini Bisa Leluasa Dipakai Dan dikenal Oleh Banyak Orang Nah Dari Dari Empat Orang Inilah Dia Pengrajin Lalu Dia Bekerja Di Toko Tio Kengsiang Di Bandung Karena Dia Mahir Dan rapi Membuat Kelom Itu Dan Akhirnya Baklah Sampai Sekarang Ya Tepatnya Di Gobras Yang Jadi Persoalan Apakah Kelom Itu Sudah Menjadi Sesuatu Yang Wah Hari ini Sampai Detik Ini Berkembang Ada Masa Pasang Surutnya Dan Kalau Lebih Dihitung Ya Surutnya Lebih Panjang Daripada Masa Berkembang Jadi Karena Ada Banyak Sekali Produksi Produksi Masal Dari Cina Yang Murah Efektif Efisien Bisa Dipakai Kapanpun Dimanapun Dan Sebagainya Nah Kelom Kelom Gelis Juga Kalau Mau Hidup Dari Satu Masa Ke Masa Salah Satunya Dia Juga Harus Ngindungkan Waktu Membapak Kajaman Jadi Kelom Tidak Hanya Selalu Dipakai Pada Kegiatan Kegiatan Resmi Tapi Juga Mesti Menciptakan Kelom Gelis Itu Juga Bisa Dipakai Dalam Kegiatan Sehari-hari Tentu Dengan Memperhitungkan Bobot Tinggi Hak Dan Sebagai Supaya Flexible Saja Seperti Cerita Yang Tadi Saya Sampaikan Sepatu Wartawan Irak Yang Dilelang Sampai 116 Miliar Kemudian Dalam Film Children Of Heaven Dan Sebagainya Maka Kelom Gelis Dia Harus Membuat Narasi Dia Harus Membuat Sejarah Kalau Dia Ingin Eksistensi Di Setiap Zamannya Apalagi Pada Zaman Digitus Semuanya Serba Harus Dibuat Dalam Bentuk Narasi Contoh Yang Paling Luar Biasa Misalnya Betapa Orang Yang Bunakan Tas Hermes Itu Kemudian Diklasifikasikan Sebagai Orang Terpandang Orang Kaya Padahal Tas Itu Kan Sama Saja Tempat Mengisi Barang Apapun Bisa Saja Tetapi Kenapa Nama Hermes Itu Menjadi Luar Biasa Kencang Dan Menarik Bahkan Menurut Nalar Yang Waras Barangkali Untuk Membeli Tas Harga Ferrari Atau Lamborghini Itu Agak Pikir-pikir Ulang Tapi Ada Juga Orang Yang Membeli Karena Memang Yang Yang Diinginkan Adalah Apa Image Ketika Orang Menggunakan Hermes Itu Pasti Akan Terbaca Sebagai Keluarga Dari Serata Ekonomi Yang Tinggi Mengapa Hermes Itu Bisa Semahal Itu Ada Riwayat Dan Sejarahnya Siapa Yang Memakai Siapa Yang Perisio Apa Yang Hidup Dalam Hermes Itu Seperti Yang Sepatu Alaskak Yang Tadi Saya Ceritakan Hermes Aja Dulu Misalnya Ada Seorang Selebrita Sekaligus Sosialita Tahun 50-an Bernama Grace Kelly Dia Membeli Hermes Itu Karena Untuk Menutupi Kamera Paparazzi Agar Tidak Terlihat Perutnya Yang Sedang Mengandung Jadi Dia Simpan Untuk Menutupi Hamilnya Tapi Yang Menggunakan Grace Kelly Seorang Selebrita Dia Seorang Sosialita Juga Ada Yang Lebih Luar Biasa Dari Sekedar Menutup Perutnya Yang Makin Gendut Itu Kan Hamil Tetap Meninggalkan Jejak Hak Aksasi Manusia Jadi Suatu Saat Ketika Grace Kelly Hendak Ke Restoran Dengan Seorang Temannya Yang Juga Selebritis Tapi Berkulit Hitam Nah Sepemilik Restoran Membolehkan Grace Kelly Masuk Tetapi Melarang Temannya Masuk Ke Restoran Seketika Grace Kelly Marah Dan Memukul Sepemilik Restoran Dengan Tas Hermes Dan Sejak itu Pula Kemudian Hermes Memiliki Tas Hermes Seri Grace Kelly Dan Mahal Harganya Setara Dengan Pembelian Satu Ferrari Nah Jadi Sejarah Sejarah Yang Melatar Belakangnya Itu Yang Membuat Benda Menjadi Mahal Karena Ada Peristiwa Di Belakangnya Nah Begitupun Alas Kaki Kelom Saya kira Penting Membuat Cerita Tapi Tidak Untuk Melempar Wali Kota Tidak Untuk Melempar Bupati Tidak Untuk Melempar Penjabat Itu Terlalu Ekstrim Ada Cara-cara Canggih Cara-cara Canggihnya Apa Kekuatan Milenial Hari ini Adalah Kekuatan Membuat Kemasan Jadi Ada Semacam Packaging Baru Di Dalam Kelom Guris Tasik Malah Ini Yang Mampu Dibaca Sebagai Alas Kaki Yang Fleksibel Untuk Segala Waktu Itu Yang Paling Penting Kan Atau Misalnya Ada Selebritis Atau Artis Asal Kota Tasik Malaya Yang Namanya Benderang Misalnya Di Tingkatan Ibu Kota Semestinya Terpanggil Juga Untuk Pemung Daerahnya Ya Salah Satu Hal Yang Paling Kecil Dengan Misalnya Menggunakan Kelom Guris Tinggal Cari Siapa Artis Yang Dia Menjadi Pantauan Publik Memiliki Influensinya Banyak Dan sebagainya Dengan Cara-cara Itu Karena Benda Yang Mahal Itu Ternyata Bergantung Kooperasi Yang Memakai Dan Orang Yang Memakai Itu Memiliki Peristiwa Apa Dengan Benda Yang Dipakain Terlepas Dari Konsep Perusahaan Yang Sejak Awal Kemudian Mencoba Membangun Apa Jenamanya Itu Sebagai Jenama Mewah Jenama Dengan Harga-harga Yang Fantastis Beda Nah Jadi Alas Alas Kaki Punya Banyak Cerita Saya Harap Misalnya Kalau Tasik Itu Yang Hidup Dalam Masa Cerita Alas Kaki Itu Yang Hidup Sejak Masa Pemberontakan Ham Kemudian Sampai Kepada Pergulatan Serata Hidup Sebagai Pertemuan Pasar Juga Hidup Sebagai Gaya-gaya Keseharian Dengan Itulah Sebetulnya Untuk Membuat Satu Identitas Sebuah Wilayah Kelom Sebagai Alas Kaki Akan Mengantarkan Tasik Malaya Atau Kota Tasik Malaya Sebagai Alas Wilayah Yang Dibaca Ke Publik Lewat Kelom Gelis Itu Teman-teman Jadi Apapun Dalam Aspek Hidupan Ini Saya Kira Bisa Untuk Ditarik Irisannya Atau Benang Merahnya Dengan Nilai-nilai Kesenian Dan Keseharian Termasuk Tentang Alas Kaki Mulai Dari Yuyan Kemudian Ke Cinderella Kemudian Ke Sepatu Zahra Dan Ali Dalam Children of Heaven Atau Kesepatunya Dahlan Krishna Pabicara Sampai Kesepatu Sang Jurnalis Irak Bernama Mutajar Al-Zaid Yang Melempar Jules W Bus Setelah itu Peristua apa Yang kemudian Akan Dibangun Oleh Kelom Pilis Kedepan Semua Akan Berlangsung Seperti Kota Tasikmalaya Hendak Menyebutkan Identitasnya Sebagai Kota Penghasil Kelom Geris Terima kasih Kone Kone Bfind An Barely